Halo guys, kembali lagi di channel Youtube Rumah Drone Channel yang akan membahas semua tentang drone Mantap, 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 mantap Kali ini ketemu lagi dengan saya yang dari video sebelumnya Di kesempatan kali ini, kita nggak akan membahas Q&A ya Kita akan membahas tentang kalibrasi vision sensor pada Spark Spark merupakan salah satu produk DJI dengan ukuran yang mini ya Dia menggunakan 2 axis pada gimbalnya Spark sendiri dia itu mempunyai 2 sensor Yang pertama 3D sensing sensor ya, dia ada di depan sini Dia berfungsi untuk mendeteksi rintangan Nah DJI sendiri mengklaim bahwa dia bisa mendeteksi rintangan sejauh 16 kali ini Yang kedua yaitu VPS, Vision Positioning System Dia berada di bagian bawah ini Fungsinya VPS, yaitu dia untuk mengukur ketinggian Atau posisi dari drone itu sendiri Jadi sensor ini dibilang cukup penting ya Karena saat drone nggak dapet GPS Atau dia berada dalam AT mode Dia cuma bergantung pada sensor ini guys Misalnya nih, kalau kalian terbangin drone kalian di dalam ruangan Nah, dia kan pasti nggak dapet GPS tuh Atau biasanya ada notifnya bukan hijau tapi kuning di atas Nah, agar spark bisa ngunci posisinya dia tepat di sini Tepat di tempat kalian terbangin Nah, itu bergantung pada VPS ini tadi Kita sering banget nemuin kasus VPS sensor ini error ya guys Biasanya di notifnya dia Vision Positioning System Error Atau minta kalibrasi Sayangnya DJI sendiri nggak menyediain fitur untuk kalibrasi VPS-nya Baik itu di aplikasi DJI Go yang ada di handphone Ataupun DJI Assistant yang ada di laptop Itu dia nggak ada menu untuk kalibrasi sensornya Jadi kan pasti pengguna bertanya-tanya Gimana sih ini ada notif minta kalibrasi Tapi nggak ada fitur untuk hal tersebut Nah, biasanya munculnya notif error tersebut Dikarenakan kaca sensor ini dalam kondisi kotor Sehingga sensor pembacaannya nggak akurat ya Mungkin sih hal ini sepele Cuma kenyataannya dia itu berpengaruh banget terhadap kenormalan drone Pernah ditemuin kasus Pak itu boncing atau lompat kodok Dia itu karena kaca sensornya ini kotor Nah, jadi sebelum dinyadron, dinyalakan Pastikan bahwa kaca-kaca ini bersih ya Biasanya sih dia seringnya kena sidik jari kayak gini loh guys Kelihatan nggak sih? Nah, kena sidik jari kayak gini Biasanya dia sering kotor Nah, kalau biasanya sih kita bersihinnya pakai tisu sama alkohol ya Ya, jadi dilap aja di kacanya Dia udah bersih Kalau kacanya udah bersih Coba dinyalakan drone-nya Notif errornya hilang atau nggak Tetapi, berdasarkan pengalaman kita Nggak semua kasus positioning system error itu bisa diatasi dengan cara tersebut Kalau dengan cara tersebut Tif error tetap muncul Berarti kemungkinan besar kerusakan ada di hardware ya Saat itulah kalian harus membawa spark ini ke ahlinya Jangan dibongkar sendiri ya teman-teman Soalnya banyak kasus malah dia rusaknya parah Karena dicoba ditangani sendiri Jadi mending dicoba dibawa ke ahlinya Biar kerusakannya nggak makin parah Jadi, pastikan drone kesayangan kalian berada di tangan yang tepat untuk di repair Oke? Itu tadi tips dari kita Selamat mencoba Untuk hasilnya bisa share di kolom komentar ya Siapa tahu pengalaman kita nanti bisa bermanfaat Untuk teman-teman kita lainnya Kalau dari teman-teman punya saran atau tips Pengen bikin video ini dong Bikin video ini dong Silahkan komen aja di bawah Nanti bakal kita tampung semua idenya Dan bakal kita buatin video sesuai permintaan kalian Sekian dari kita Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like Comment dan subscribe Jangan lupa juga nyalakan loncengnya Biar nggak ketinggalan video-video menarik lain seputar drone Semoga bermanfaat Keep play safe Salam satu langit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.